Let's start with number one. Untuk nomor satu ini, perhatikan bagian kosongnya, lalu perhatikan apa yang ada sebelum dan setelah bagian kosong tersebut. Sebelumnya, kita bisa menemukan under a microscope. Under a microscope adalah preposition, place noun. A microscope di sini berfungsi sebagai objek dari preposition under. Setelah itu, kita perhatikan apa yang ada setelah dari bagian kosong tersebut. Kita bisa menemukan adanya looks, yang berfungsi sebagai verb dari kalimat ini. Jadi, kalimat ini sudah memiliki verb, namun kalimat ini belum memiliki subjek. Oleh karena itu, kamu harus menemukan noun yang berfungsi sebagai subjek pada kalimat tersebut. Coba temukan noun pada pilihan jawabannya. The circuitry adalah noun yang bisa berfungsi sebagai subjek atau objek kalimat. With the circuitry adalah preposition, place noun, yang berfungsi sebagai objek dari preposition. After the circuitry, itu adalah preposition, place noun, yang berfungsi sebagai objek preposition. It circulates adalah subjek pronoun, place verb. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa untuk soal ini, jawabannya adalah the circuitry. Karena the circuitry ini bisa berfungsi sebagai subjek dari kalimat yang ditanyakan dalam soal tersebut. The circuitry ini juga merupakan singular noun. Oleh karena itu, sejalan dengan looks yang merupakan singular verb. Let's go to number two. Seperti biasa, kita akan melihat bagian kosong. Dan di bagian kosong tersebut, kita perlu melihat kata-kata sebelumnya. Kita menemukan kata dinosaurs dan kata became. Dinosaurs adalah noun yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Dan became adalah verb. Nah, setelah itu, kita coba lihat kata-kata setelah bagian kosong tersebut. Kita bisa menemukan adanya kata people dan juga kata appeared. People di sini adalah noun yang berfungsi sebagai subjek. Dan appeared di sini adalah verb. Nah, apabila kita menemukan kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb, maka kalimat tersebut harus memiliki conjunction. Pilihan A, prior to the adalah adjective dengan definite article. B, the preceding time adalah definite article, adjective, dan noun yang bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. C, before the adalah conjunction atau adverb clause conjunction dan definite article. Lalu D adalah definite article. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalimat ini memerlukan conjunction. Karena terdapat lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb. Satu-satunya pilihan jawaban yang memiliki conjunction hanyalah C. Before adalah adverb clause conjunction yang membentuk kalimat keterangan. Let's go to number 3. Untuk nomor 3 ini, seperti biasa, lihat bagian kosongnya. Sebelum bagian kosong tersebut, kita harus menemukan mana subjek dan verbnya. Kita bisa menemukan kata Venus dan juga kata Is. Venus adalah noun yang berfungsi sebagai subjek dan is adalah verb B. Setelah itu, kita juga perlu menemukan apakah kalimat ini juga memiliki subjek dan verb lainnya. Di sini kita bisa menemukan ada kata R yang merupakan verb B. Lalu kata atau noun phrase mountain range yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Dapat disimpulkan kalimat ini memiliki lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb. Oleh karena itu, kalimat ini memerlukan conjunction. Terdapat dua pilihan jawaban yang memiliki conjunction. Kalau kita perhatikan kata setelah conjunction tersebut, jawaban yang paling benar adalah jawaban D. Karena setelah but, terdapat its, yang merupakan posisif adjektif yang menerangkan mountain range sebagai noun phrase. Pilihan B salah karena D adalah subjek pronoun. Sedangkan mountain ranges juga adalah subjek. Sehingga akan terdapat subjek yang ganda. Let's go to number 4. Seperti biasa, kita akan coba perhatikan dulu bagian kosongnya. Lalu setelah itu kita perhatikan kata-kata sebelumnya. Kita bisa menemukan adanya the primary consideration. Ini adalah article adjective dengan noun. Dan noun tersebut berfungsi sebagai subjek kalimat. Selain itu, kita juga bisa menemukan adanya verb B dalam kalimat ini, yaitu is. Dan setelah is, kita bisa menemukan adanya conjunction that. Apabila kita menemukan conjunction, kita harus menemukan apakah conjunction tersebut memiliki subjek atau verb. Setelahnya, kita menemukan adanya preposition, in. Lalu, the poem di sini berfungsi sebagai objek. Bisa disimpulkan bahwa kalimat ini tidak memiliki subjek dan verb untuk conjunction that. Kita coba lihat pilihan jawabannya tersedia. Words are arranged adalah noun sebagai subjek, verb be, dan main verb. Lalu, B. The arrangement of words adalah article dengan noun sebagai subjek, preposition dengan noun sebagai objek. C. Arranging the words adalah present participle atau verb ing dengan noun. Lalu, D. Words in an arrangement adalah noun sebagai subjek dengan preposition dan noun sebagai objek. Nah, di sini yang berfungsi sebagai subjek dan verb hanyalah A. Dengan begitu, conjunction that sebagai adjective clause akan memiliki subjek dan verb. Let's go to number 5. Untuk nomor 5 ini, kita coba temukan subjek verbnya terlebih dahulu. Scientist adalah noun yang berfungsi sebagai subjek. Lalu, R adalah B atau verb B. Di sini, kita bisa melihat bagian kosong tersebut ada setelah kata the factors atau noun. Biasanya, jawabannya adalah adjective clause apabila posisinya seperti ini. Nah, A adalah cause yang merupakan base verb. B adalah causing atau person participle. C. They cause adalah subject pronoun dengan verb. D. Causes adalah verb untuk subjek orang ketiga tunggal. Nah, apabila kita menemukan soal seperti ini di mana mayoritas jawaban adalah verbs, maka pilihlah verb ing atau verb tiga. Oleh karena itu, nomor 5 jawabannya adalah causing. Ini karena kalimat lengkapnya adalah that cause atau adjective clause yang menjelaskan the factors. Namun, that cause ini atau adjective clause ini dibuat dalam bentuk reduce adjective clause di mana that dihilangkan. Karena reduce adjective clause itu menghilangkan conjunction dan subject, lalu cause otomatis berubah menjadi causing. Ini adalah bentuk reduce adjective clause untuk kalimat aktif di mana that sebagai conjunction dan subject dihilangkan, lalu cause otomatis berubah menjadi present participle. Pembahasan lebih rinci tentang reduce clause ini akan di-upload pada video baru lainnya, jadi stay tune di YouTube channel ini. Kita bisa lihat di sini bahwa stars adalah noun yang berfungsi sebagai subjek kalimat, lalu closing stages adalah adjective dengan noun. Di sini noun ini berfungsi sebagai objek dari preposition. Selain itu, kita lihat C, there adalah adjective atau positive adjective yang menunjukkan kata lives yang dimiliki oleh stars. Lalu becomes adalah verb, lebih tepatnya singular verb. Nah, apabila kamu perhatikan kalimat ini, jawabannya adalah becomes. Karena becomes di sini sebagai singular verb tidak setara dengan subjek kalimatnya yaitu stars, yang berfungsi sebagai subjek dari kalimat ini. Karena stars memiliki jumlah yang jamat atau plural. Dan untuk soal ini memang subjeknya terletak pada kata setelah sum of. Oleh sebab itu, seharusnya becomes tidak perlu memiliki as, karena subjek the stars bentuknya plural. Selain sum of the, apabila kamu menemukan half of the, most of the, dan all of the, maka kata setelah the tersebut adalah subjeknya. Let's go to number 7. Untuk nomor 7 ini, the normally adalah adverb. Lalu kalau kita lihat, kata setelah the normally adalah force yang merupakan noun. Lalu kata yang digarisbawahi kembali, yaitu gravity, adalah noun juga. Gravity sudah benar karena muncul setelah of yang menjadi objek of preposition. Lalu C sudah benar karena menjadi bentuk posesif dari kata service. Lalu is adalah verb be. Is merupakan verb yang setara dengan subjek dari kalimat ini, yaitu force. Nah, di sini bentuk yang kurang tepat sebenarnya bisa kita lihat dari kata sebelum force. Kata yang seharusnya muncul sebelum kata benar atau noun bukanlah adverb. Oleh karena itu, untuk nomor 7 ini, jawabannya adalah A. Nah, apabila kita melihat urutan dari word form, seharusnya kata sebelum kata benar atau sebelum noun adalah adjective. Urutan wajib kata-kata yang mengikuti noun atau kata benar adalah adalah adjective, lalu sebelumnya akan muncul adverb. Oleh karena itu, normally harusnya normal. Let's go to number 8. Edward McDowell is remember as the composer of such perennial favorites as to a wild rose. The composer berbentuk noun sebagai objek of prepositionnya as, lalu perennial adalah adjective untuk noun favorites. Selain itu, remember adalah base verb atau kata kerja dasar. Lalu as adalah preposition. Jawaban untuk nomor ini adalah A, remember. Karena seharusnya apabila kita menemukan pola verb B seperti is di sini, lalu setelahnya muncul past participle atau kata kerja bentuk ketiga, nah ini adalah ciri kalimat pasif atau passive voice atau passive sentence. Seharusnya, remember di sini bentuknya bukan sebagai base verb, tapi past participle, yaitu remembered dengan tambahan id. Let's go to number 9. Untuk nomor 9 ini, kita lihat ada he. He berfungsi sebagai subject pronoun yang diperuntukkan untuk subjek laki-laki, lalu graphically adalah adverb, di mana posisinya diapit oleh dua verbs, lalu the adalah definite article untuk noun andromeda. Setelah itu, the approaching adalah present participle atau verb ing. Di sini berfungsi sebagai verb ing untuk bentuk tense present continuous. Bisa dilihat sebelumnya, kita bisa menemukan adanya verb B, yaitu is. Nah, apabila kita menemukan verb B, lalu setelahnya muncul verb ing, maka ini adalah tenses present continuous. Bentuk kata yang kurang tepat atau tidak benar dalam struktur kalimat ini adalah he. Andromeda adalah noun atau subject non-people, sedangkan he merujuk kepada subject atau object people. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. seharusnya, he diubah menjadi pronoun yang lain, yaitu it. Let's go to number 10. Cat scanners are used not only for detecting conditions, but also for observation the effects of therapy. Di sini kita bisa melihat bahwa A, use, adalah past participle. Bentuk kata kerja ini sudah benar, karena sebelumnya terdapat verb B. Apabila kita menemukan pola B plus past participle, maka kalimatnya adalah kalimat pasif. Lalu kita melihat untuk pilihan B, conditions adalah noun. Bentuknya sudah benar, karena sebelum conditions, terdapat detecting yang merupakan adjective. Lalu setelahnya kita lihat C, observation adalah noun atau kata benar. Kita perhatikan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita lihat D, therapy adalah noun juga. Bentuk therapy sudah betul, karena sebelumnya terdapat of, yang merupakan preposition. Oleh karena itu, therapy menjadi object of preposition. Di sini jawabannya adalah C, karena apabila kita melihat struktur kalimatnya, di kalimat sebelumnya atau kata-kata sebelumnya, kita melihat bahwa setelah for, terdapat kata atau adjective detecting. Nah, oleh karena itu, bentuknya harus paralel, setelah coordinate connector but, harus muncul observing. Ini adalah soal atau bentuk soal parallel structure, di mana struktur kalimat, kata atau frasa sebelum dan setelah coordinate connectors seperti but, haruslah sama. Klik video ini apabila kamu ingin menonton pembahasan soal-soal toful structure yang lengkap. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.